Apel Malam Dengan kekuatan 55 personel, Polresi Malungun melaksanakan kegiatan razia di kilometer 7 Yang merupakan daerah pintu keluar dari kota Pematang Siantar Menuju perbatasan Kabupaten Simalungun dengan sasaran narkoba dan senjata tajam Setelah itu, Polresi Malungun juga melakukan patroli skala besar Dengan melibatkan 6 unit mobil patroli Patroli dibagi menjadi 2 kelompok dengan tujuan menekan dan mencegah adanya kejahatan Kapolresi Malungun AKBP Ronald Sipayung menyampaikan Bahwa kegiatan rutin yang ditingkatkan juga merupakan bagian Dari persiapan menyongsong pemilu 2024 Agar masyarakat tenang, aman dan tentram Salam hari ini Polresi Malungun dengan jumlah kekuatan 55 orang Melaksanakan kegiatan razia Dan nanti akan kita lanjutkan dengan kegiatan patroli skala besar Kegiatan razia ini kita lakukan di kilometer 7 Merupakan daerah pintu keluar dari kota-kota siantar Menuju perbatasan kabupaten di kabupaten tetangga Kabupaten Simalungun Sasaran yang kita lakukan adalah kendaraan-kendaraan yang membawa penumpang Termasuk kendaraan-kendaraan yang membawa barang Kita lakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa tidak ada penumpang Dan kendaraan-kendaraan tersebut yang membawa barang-barang yang terlarang Sasarannya adalah tentu satu adalah narkoba Kemudian senjata tajam Dan barang-barang lain yang memang tidak diperbolehkan untuk dibawa Tanpa izin yang sesuai dengan ketentuan Harapan kita bahwa kegiatan malam minggu ini Tidak ada kejadian-kejadian yang menonjol yang terjadi di wilayah Kabupaten Simalungun Dan setelah nanti kegiatan razia ini Kita akan melanjutkan kegiatan patroli skala besar Dengan melibatkan enam mobil patroli Yang kita bagi menjadi dua kelompok Dengan tujuan atau sasaran adalah Tempat-tempat yang banyak ditunjungi oleh masyarakat Tempat-tempat yang diduga adanya kegiatan balap liar Dan tempat-tempat yang masih banyak dilakukan oleh aktivitas masyarakat Untuk menekan, mencegah tidak adanya kejahatan tercayai dan tidak adanya korban Ini juga bagian dari persiapan kita untuk menyongsong pemilu 2024 Supaya masyarakat tenang Supaya masyarakat tahu bahwa polisi hadir untuk memberikan rasa aman Tentram dan kondusif di wilayah Kabupaten Simalungun Polres Simalungun mengajak masyarakat Kabupaten Simalungun Untuk bersama-sama mendukung terciptanya situasi aman dan kondusif Tim Humas Polres Simalungun Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV Terima kasih telah menonton!